selamat datang di channel kami orange teknis kali ini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti karet gear blender pertama yang anda harus lakukan adalah menghancurkan karet yang lama dan mengganti dengan yang baru nah ini guys yang baru guys jadi hancurkan dulu karet yang lama lalu ganti yang baru setelah dihancurkan anda bisa membuka mata pisau ini guys ya jadi usahakan posisinya begini ya guys ini ya kunci sok yang ada lubangnya ya guys kunci sok yang mana aja yang penting ada lubangnya nah yang ini ya mata pisaunya yang mau dibuka tadi dimasukkan ke lubang ini guys fungsinya adalah untuk penahan guys nah usahakan seperti ini guys tegak atau ada yang bantu megang ini ya guys nah kebetulan ini tak ada yang megang ya guys atau anda bisa juga sendiri ya dengan menggunakan ini ya dengan cara memegang ini lalu menahan ini ya guys nah lalu ambil tang kombinasi untuk memutar murangnya disini guys searah putaran jarum dam ya usahakan tekan karet seperti ini sambil ditahan ya guys putar ingat putaran harus diarah jarum dam nah ini dia guys sudah berkarat ya agak susah membukanya dengan menggunakan metode pakai ya patut yang namanya tanggwaya tapi saya menggunakan metode menggunakan membuka ini ya menggunakan kunci sok segitiga ya guys nah ini dia bangkainya guys nah ini tinggal ditarik saja guys setelah dibuka nah ini dia dapet ya kan guys oke guys lalu boleh anda bersihkan guys dalamnya guys karena ini bekas lemak-lemak ya guys bersihkan dulu nah guys setelah anda bersihkan ya lemak-lemak sisa makanan atau bukan bersihkan makan ya sisa blender masuk saya supaya bersih ya guys lalu dimasukkan kembali nah diganti dengan karet yang baru guys nah ini harganya murah guys cuma 5.000 rupiah ya guys anda bisa menggantinya dengan cara seperti tadi menggunakan kunci sok ya untuk penahan mata pisaunya ya supaya murid ini bisa diputar tapi memutarnya harus searah jarum jam nah untuk menguncinya harus berlawanan dengan arah jarum jam langsung saja saya pasang ya guys simple kalau sudah terbuka masang yang baru gampang ini guys nah oke guys untuk menahannya lagi dimasukkan ya supaya ketat ya untuk menahan mata pisaunya lalu ini diputar karet kunci ya untuk mengunci itu harus berlawanan dengan arah jarum jam nah ini saja sudah bisa ya guys pakai tang buaya ataupun tang kombinasi untuk memutarnya guys usahkan jangan sampai rusak lagi karetnya guys bukanya sudah susah tapi dengan menggunakan kunci sok ya bisa untuk menahan mata pisaunya jadi bisa membuka ini guys karet yang rusak tadi nih guys ini parah nih guys rusak makai ya kurang meletakkannya ke mesinnya guys sehingga nyangkutnya hanya nyempil merusak karetnya nah gampang kan guys cara menggantinya guys sekarang sudah bisa digunakan oke guys terima kasih dari kami jangan lupa subscribe like dan share video kami dan bagikan video ini ke teman anda terima kasih mantap salam selamat menikmati